Ada-ada saja tingkah yang dilakukan oleh seorang pelajar di Desa Mulyo Agung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. Akibat iseng memasukkan jari ke sebuah lubang pintu, justru membuatnya merasa panik lantaran jarinya tidak bisa untuk dikeluarkan dari lubang tersebut. Alhasil, Bocah berusia 16 tahun yang sedang bersama temannya melaporkan kejadian ini dan meminta bantuan kepada petugas Satuan Polisi Pamong Peraja dan Pemadam Kebakaran Tuban. Kasat Pol Pepe dan Damkartuban, Gunadi menjelaskan jika kejadian ini bermula saat Diandra Ainul Nabil berada di dalam kelas dan iseng memasukkan jari manisnya ke lubang kunci pintu kelasnya. Setelah mengetahui jari manisnya tersebut, ia langsung panik dan meminta bantuan beberapa temannya untuk mengeluarkan jarinya. Namun, setelah beberapa kali mencoba mengeluarkannya, tetap saja tidak bisa. Atas izin dari gurunya, beberapa pelajar tersebut lantas mendatangi pos Damkar setempat, untuk meminta bantuan mengevakuasi jari yang terangkut tersebut. Setelah mendapatkan permohonan bantuan tersebut, petugas Satpol Pepe dan Damkartuban langsung melakukan tindakan cepat, dengan mendatangi lokasi dan melakukan evakuasi jari yang masuk di lubang kunci tersebut, dengan manual atau tanpa menggunakan alat. Selang beberapa menit setelah dievakuasi oleh petugas, jari manis pelajar yang menimba ilmu di SMA-N1 singgahan tersebut akhirnya dapat dikeluarkan.